Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan pelajaran PCOK kelas 2 kali ini kita akan belajar pelajaran 14 yaitu kebiasaan hidup bersih silakan anak-anak buka halaman 118 nah dengan hidup bersih ya kita akan jauh dari penyakit kemudian badan kita atau tubuh kita sehat tentunya tentunya ya anak-anak dan apabila tubuh kita kotor dan kitanya jorok kita akan mudah di hingga pikuman dan akan mudah sakit karena kebersihan pangkal kesehatan nah disini kita akan belajar cara menjaga kebersihan tangan dan kaki dan juga cara makan makanan yang sehat ya yang pertama kebersihan tangan dan kaki yaitu kebersihan tangan terlebih dahulu tangan sering digunakan untuk menegang sesuatu kotoran dan kuman mudah sekali menempel di tangan kuman bisa menyebabkan penyakit ya tentunya kita harus menjaga kebersihan tangan caranya dengan mencuci tangan kemudian kalau sekarang kita sering menggunakan hand sanitizer ya anak-anak itu pada saat sebagai berikut misalnya sebelum makan kemudian setelah bermain atau berpergian setelah bermain dengan hewan kemudian sebelum tidur kita juga harus cuci tangan nah agar bersih saat cuci tangan ada caranya ya menggunakan sabun antiseptik setelah itu tangan dikeringkan dengan lap kering dan bersih kuku juga harus rutin dipotong ya anak-anak itu seminggu sekali dan tangan harus selalu bersih tangan pun bebas dari kuman ya mari kita jaga selalu kesehatan tangan kita karena kebersihan tangan sangat mempengaruhi kesehatan kita aktivitas kita selalu menggunakan tangan yang kedua yaitu menjaga kebersihan kaki ya kaki merupakan bagian tubuh yang paling bawah kaki juga sangat rawan terkena kuman tidak hanya tangan ternyata ya yang rawan terkena kuman kaki juga setiap hari kita menyentuh tanah atau lantai oleh karena itu kaki harus sering dicuci cara menjaganya yaitu dengan cara mencuci kaki sepulang sekolah ya misalkan masuk sekolah kemudian mencuci kaki sebelum tidur terus menggunakan alas kaki saat berkelihan seperti sendal atau sepatu dan gunakan kaos kaki bila memakai sepatu dan menggunakan sendal atau sepatu yang nyaman dan sesuai ukuran kaki kita serta memotong kuku kaki secara rutin sama seperti tangan ya rajin dicuci kaki juga sama kukunya juga dipotong secara rutin yang B yaitu cara makan yang sehat ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita semua perlu mempunyai atau harus memiliki tenaga dari mana kita memperoleh tenaga ya tenaga itu kita peroleh dari makanan ya kita semua perlu makan makan yang digunakan untuk tenaga dan pertumbuhan ya kemudian makan sebaiknya tiga kali sehari jika kurang makan kita akan lemas kita juga akan lambat dalam pertumbuhan kemudian waktu yang tepat untuk makan adalah sebagai berikut yang pertama ya makan pertama itu sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan yang kedua makan siang sepulang sekolah kemudian ketiga yaitu makan sore atau petang nah ada juga makanan yang kita makan harus sehat ciri-ciri makanan sehat adalah sebagai berikut dicuci bersih dan dimasak hingga matang kemudian memenuhi 4 sehat limas sehat limas sempurna ya nasi lauk pauk sayur sayuran buah-buahan dan susu jadi makanan yang sehat harus memenuhi 4 sehat limas sempurna ya anak-anak kemudian cara makan yang benar yang pertama yaitu cuci tangan dulu sebelum makan kemudian membaca doa terlebih dahulu ya sebelum makan kemudian duduk dengan sikap yang benar dan tidak mengobrol saat makan kemudian kunyah makanan sampai halus dan jangan makan dengan terburu-buru nah kemudian yang terakhir jangan makan terlalu kenyang mungkin cukup sekian pelajaran kali ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar di kemudian hari nah ada tugas untuk anak-anak silahkan dikerjakan uji kemampuan bagian A dan B pada buku paket halaman 122 ya disitu ada 10 soal ya bagian A dan B terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh